Assalamualaikum ketemu lagi dengan Ibu Nina di Perancis sebelumnya apa kabar kalian semuanya semoga saya sehat dan tidak kurang sesuatu apapun ya dan hari ini Ibu Nina punya kegiatan banyak sekali mau masak, mau setrika mau seperti biasa kerja rutin setiap hari minggu dan hari ini Ibu Nina mau masak ayam mau masak ayam sebentar saya carikan bakar ayam dan sebelumnya saya mau marinat dulu mau marinasikan ayam dengan bumbu kering masak simple aja ya teman-teman nah ada ayam terus kita marinasikan dengan saya beli 1 meci yang dengan bumbu kering terus ya campur dengan merica dan garam dan garam ini kita marinasikan ayamnya selama 1 jam oke teman-teman ini ayamnya kita bersihkan ini semuanya sudah bersih dan saya akan potong ini dulu kita potong munginya dulu kita potong langsung aja nah kita kasih lepas ini ayamnya dari kulkas tadi kering sudah buku sekali up sulit kita taruh nah teman-teman ini kita sudah kita masukkan disini dan kita marinat sedikit garam sebelumnya kita kasih potong-potong sedikit supaya meresap bumbunya ya kita kasih garam terus saya pakai ini ini bumbu yang prinsipannya teman-teman ini akan tidak cukup kita tambah sedikit lagi supaya ada rasa nanti nah dan kita marinat kita kasih tambahkan sedikit air aja supaya jangan terlalu kering nah nah ini sudah marinat rata langsung tutup kita bungkus sebentar kita marinatkan kita diamkan selama lebih kurang satu jam kita tutup macam terus kita kita biarkan dan basah dalam suhu kita biarkan dan kita biarkan kita taruhkan di oven yang apinya belum dihidupkan ya teman-teman semua cabai ini saya masukkan terus saya campurkan dengan bawang putih kita pakai dua siung bawang putih dia sudah cukup 3 siung mungkin lebih enak kita pakai 3 siung oke saya marinatkan pakai ini ini bumbu proses dan ini kita marinat lebih kurang satu jam ya teman-teman satu jam kita oles-oleskan supaya merata simpel simpel aja bumbu simpel-simpel dan nanti ini habis marinat kita masukkan ke oven dan bakarnya lebih kurang 45 minit terus kita tambah sedikit garam supaya ada asap oke 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 kita taruhkan disini sementara airnya dimarinasi saya sudah siapkan cabai yang saya hancurkan nanti campur dengan bawang putih dan ini nanti kita kurang ya untuk jadi ular oke oke teman-teman sementara kita tunggu ayam nya yang dimarinasi kan tadi selesai saya mau lanjutkan kerja untuk listrika ini gigitan saya setiap hari minggu sibuk 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 sekali listrika sebentar ya teman-teman dengan cara begini kita menang waktu sementara ayam nya dimarinasi saya cari pengetah yang lain atau lebih cepat saya cuma bisa setrika pakai teman-teman sekali seminggu di dalam di dalam satu minggu saya tidak bisa setrika sibuk dengan kerja semuanya jadi saya kelupukan sekali seminggu terus 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 switch terus sudah ada pembantu teman-teman kita sendiri yang kerja oleh itu dengan barang semua sudah naik ini saya setrika tidak begitu banyak karena dalam satu minggu yang lalu ada suami yang bantu saya setrika setengah semua setengah pekerjaan semua sudah kasih bantu dan saya tinggal sisanya saja ini di setrika tidak banyak setrika teman-teman cuma ada sudah kurang dari biasa ini cepat sekali karena kita pakai ini pakai levaber cepat paling cepat nah ini teman-teman sementara saya lagi setrika suami saya lagi di halaman belakang lagi bersih-bersihkan halaman potong-potong sepakat daun nanti saya lihatkan apa kegiatan suami saya oke teman-teman sekarang saya sudah selesai setrika dan habis ini mandi dan sesudah itu baru saya baka ayam teman-teman uh satu pekerjaan sudah selesai teman-teman sebelum kita hidupkan kopernya saya mau masak mau potas dulu kentang untuk buat makan ayam bakar pakai kentang rembus pakai paken kentang lembus buat kentang rembus oke teman-teman kentang sudah selesai kita pepas nah sekarang kita rembus kita cuci dulu sudah itu baru kita rembus teman-teman ayam bakar kita sudah matang dan kita akan mau potong saya tidak bantu dengan suami oke ayamnya sudah selesai itu lihat enak dan sekarang kita siap-siap untuk makan selamat makan oke kita makan selamat makan teman-teman enak ini kan pakai saus yang kita buat tadi dibakar enak kita makan dengan kentang rebus yang dihancurkan dicampur dengan susu juga mentega tidak tidak tahu apa namanya di Indonesia tapi di sini namanya lapuri enak 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 sekali enak oke teman-teman kita sudah selesai makan dan suami sepertinya senang dia bilang tadi ayam bakarnya enak dan terima kasih untuk lihat video kita dan jangan lupa di like comment subscribe jangan lupa tekan tombolnya terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum ketemu lagi dengan Ibu Nina di Perancis sebelumnya apa kabar kalian semuanya semoga saya sehat dan tidak kurang sesaktu apapun dan hari ini Ibu Nina punya kegiatan banyak sekali mau masak mau setrika mau seperti biasa kerja rutin setiap hari minggu dan hari ini Ibu Nina mau masak ayam mau masak ayam sebentar saya carikan bakar ayam dan sebelumnya saya mau marinat dulu mau marinasikan ayam dulu dengan bumbu kering masak simple aja ya teman-teman nah ada ayam terus kita marinasikan dengan saya beli satu meci yang dengan bumbu kering terus saya campur dengan merica dan garam dan garam ini kita marinasikan ayamnya selama satu jam oke teman-teman ini ayamnya kita bersihkan ini semuanya sudah bersih dan saya akan potong ini dulu kita potong kita potong munginnya dulu kita potong langsung 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 nah kita kasih lepas ini ayamnya dari kulkas tapi sudah buku sekali sulit garam nah teman-teman ini kita sudah kita masukkan disini dan kita marinat sedikit garam sebelumnya kita kasih potong-potong sedikit supaya meresap bumbunya kita kasih garam terus saya pakai ini ini bumbu yang pransipan ya teman-teman ini akan tidak cukup kita tambah sedikit lagi supaya ada rasa nanti nah dan kita marinat kita kasih tambahkan sedikit air aja supaya jangan terlalu kering nah nah ini sudah marinat rata langsung tutup kita bungkus sebentar kita kita marinat kita diamkan selama lebih kurang satu jam kita tutup aja terus kita kita biarkan dalam suhu kita biarkan nah kita biarkan kita taruhkan di open yang apinya belum dihidupkan ya teman-teman dihidupkan nah nah ini ini semua cabai ini saya masukkan terus saya campurkan dengan bawang putih kita pakai kita pakai siung bawang putih aja sudah cukup kita pakai tiga siung oke masukkan di blender nanti kita blender sentar ya oke sudah harus nanti ini cabai ini nanti kita goreng ya teman-teman sementara kita tunggu ayamnya yang dimarinasi kan tadi selesai saya mau lanjutkan kerja untuk setrika teman-teman ini gigitan saya setiap hari minggu sibuk 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 sekali setrika sebentar ya teman-teman dengan cara begini kita menang waktu sementara ayamnya dimarinasi saya cari yang lain untuk lebih cepat saya mau setrika saya cuma bisa setrika pakai teman-teman sekali seminggu di dalam di dalam satu minggu saya tidak bisa setrika sibuk dengan kerja semuanya jadi saya kelupukan sekali seminggu untuk proses-proses ini sudah ada pembantu teman-teman kita sendiri yang kerja selesai setrika barang semua sudah naik ini saya setrika tidak begitu banyak karena dalam satu minggu yang lalu ada suami yang bantu saya di setrika setengah semua setengah pekerjaan suami sudah kasih bantu dan saya tinggal sisanya ini setrika tidak banyak setrika teman-teman cuman ada sudah kurang dari biasa ini cepat sekali karena kita pakai ini pakai levaber cepat paling cepat cepat ini teman-teman sementara saya lagi setrika suami saya lagi di halaman belakang lagi bersih-bersihkan halaman potong-potong sepakat daun nanti saya lihatkan apa kegiatan suami saya oke teman-teman sekarang saya sudah selesai setrika dan habis ini mandi dan sesudah itu baru saya baka ayo ayo kita teman-teman uh satu pekerjaan sudah selesai oke teman-teman 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 sudah selesai kita pepas nah sekarang kita rembus kita cuci dulu sudah itu baru kita rembus teman-teman ayam bakar kita sudah matang dan kita akan mau potong saya minta bantu dengan suami itu pun dah 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 potong di ayamnya sudah selesai tuh lihat enak dan sekarang kita siap-siap untuk makan selamat makan oke kita makan selamat makan teman-teman enak enak gini kan pakai saus yang kita buat tadi dibakar enak kita makan dengan kentang rebus yang dihancurkan dicampur dengan susu juga mentega tidak tahu apa namanya di Indonesia tapi disini namanya lapure enak enak sekali enak oke teman-teman kita sudah selesai makan dan suami sepertinya senang ayam bakarnya enak dan terima kasih untuk lihat video kita dan jangan lupa di like comment subscribe jangan lupa tekan tombol terima kasih assalamualaikum